Halo, kali ini kita membahas tentang penerapan deret dalam ilmu ekonomi Nah, ini umumnya penerapan deret dapat kita temui dalam perhitungan bunga ya Nah, seperti yang kita ketahui, tentunya ada uang pinjaman yang berbunga ya Ataupun ada uang yang kita tabung Nah, kalau statusnya ini dalam bentuk uang pinjaman Ini uang pinjaman ini nanti yang dapat berperan sebagai modal awal Nah, mungkin kalau di matematika itu ada suku pertama ya Nah, ini yang kita ilustrasikan sebagai suku pertama itu pada ilmu ekonomi itu uang pinjaman Khususnya untuk penerapan deret dalam perhitungan bunga Nah, kita nanti membayar bunga kepada pihak yang meminjamkan kita uang Kita membayar bunga yang merupakan kesepakatan kita dengan peminjam Terkait jasa yang kita pakai karena meminjam duit atau uang satu instansi ya Nah, bunga dapat dilihat kalau misalnya kita yang meminjamkan uang Ini nanti kan bisa menjadi pendapatan bunga ini Tapi kalau kita yang meminjam uang, ini bisa menjadi biaya Jadi bisa dilihat dari dua sisi Nah, untuk jenisnya Paling umumnya kita bisa membagi bunga itu jadi bunga sederhana dan bunga majemuk Nanti akan kita lihat di mana kita menggunakan prinsip deret hitung Dan di mana kita menggunakan prinsip deret ukur pada perhitungan bunga Nah, ini kita lihat dari ilustrasi menggunakan simbol ya Simbol matematika Misalkan P Anggap saja P ini adalah investasi atau pinjaman awal Dan I adalah tingkat suku bunga tahunan Maka pendapatan bunga dapat kita hitung Ini merupakan P dikali I I ini jangan Anda anggap di atas nilainya di atas 1,0 Ini I ini biasa dalam persen Belasan persen biasanya Cuma nggak akan di atas 15 persen Jarang sekali Bisa saja di bawah 11 persen Nah, kalau 11 persen itu kan 0,11 sekian ya Makanya dia lebih kecil dari 1 Jadi nilai Jangan Anda ilustrasikan bahwa P kali I ini adalah 2 kali dari investasi Tidak Nah, kalau kita ketahui ini merupakan pendapatan dari investasi Dan jumlah akumulasi dari investasi Kita tambahkan saja investasi yang di awal P di awal Ditambahkan dengan hasil P I tadi Berarti investasi atau modal awal Anda Telah bertambah sekian Persen Ya, kalau I bertambah 11 persen Misalnya kalau I nya 11 Nah, bagaimana dengan Akhir tahun berikutnya Contoh tahun kedua Berarti Interestnya kan masih tetap ya Senilai I Berarti kita tinggal kalikan 2 Karena 2 tahun Nah, seterusnya sampai pada akhir tahun ke N Nilai akumulasinya P Nilai investasi kita di awal Ditambah P tambah I Dikali N tahun Kira-kira seperti itu Kalau perhitungan bunga sederhana Dan ini sudah disederhanakan dalam bentuk rumus Anggap kalau misalnya I merupakan jumlah pendapatan bunga I tadi ya yang ini ya P kali I ini ya Dan pin ya Ini adalah jumlah pendapatan bunga Baru pendapatan bunganya saja Belum diakumulasikan dengan Yang P di awal Investasi di awal Ya Kemudian Kalau untuk melihat akumulasinya FN misalnya Misalnya FN pada tahun ke 10 Gitu berarti Akumulasi selama 10 tahun Dengan modal awal sebesar P Ini rumus sederhananya FN sama dengan P tambah PIN Atau FN Atau FN P Kali 1 Tambah I kali N Ya dimana N ini merupakan jumlah Tahunnya Oke Atau kalau misalnya sederhana ini Sebenarnya I ini ya Jumlah pendapatan bunga Nah ini kita lihatkan dalam bentuk contoh ya Jika besarnya investasi sebesar 20 juta rupiah Dengan bunga sebesar 11% per tahun Berapakah nilai secara keseluruhan selama 12 tahun Nah dari soal ini kita dapat mengetahui bahwa P yaitu investasi awal 20 juta I nya 11% Atau 0,11 ya Maka bunga 12 tahun adalah Pendapatan bunga 12 tahun ini bisa kita hitung dengan I sama dengan PIN N nya berapa tadi? 12 ya 20 juta kali 0,11 kali 12 Sehingga pendapatan bunga kita itu Pendapatan investasi kita itu 26.400.000 Nah kalau misalnya kita diakumulasikan Tinggal tambahkan saja Investasi di awal yaitu 20 juta Jadi sehingga nilainya adalah 46.400.000 Pada nanti tahun ke-12 Nah ini biasanya kalau misalnya Anda Bermain investasi ya Ada ini Jadi ada perhitungannya Dia pakai bunga berapa Oke Dan ini yang bunga sederhana Nah perhitungan bunga sederhana berbeda dengan Perhitungan bunga majemuk Ya kita masih anggap nanti suatu investasi P Itu bunganya I Jadi tahun pertama kita sepakat ini P kali I ya Nah sedangkan pendapatan pada bunga majemuk ini Modal awal P sudah ditambahkan Nah ini di awalnya kan kita sudah ditambahin nih P ditambah Sudah masuk ke dalam investasi kita yang untuk tahun ke-2 Diakumulasikan Kalau tadi kan di bunga sederhana tidak diakumulasikan kan Tapi ini diakumulasikan di awal Jadi setiap tahun itu diakumulasikan terus Investasinya Makanya modal awal ini diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu Jadi kita menghitung bunganya akan bertambah lagi Misalnya Anda investasi sekarang 1 juta Setelah besok masuk 1 juta 200 Anda dapat pendapatan 200 1 juta 200 nya lagi Anda akumulasikan lagi Ya Dikalikan lagi dengan bunga 1 juta 200 Sekali lagi sekian persen Nah begitu lagi Seterusnya sampai di tahun-tahun keberikutnya Nah ini bisa kita Sederhanakan Kalau misalnya kita mau mencari bunga akumulasi Investasi pada tahun ke-n adalah Fn sama dengan P dikali 1 tambah i Tutup kurung dipangkatkan n Nah ini sudah berpangkat n Dan ini ciri-ciri dari deret Ukur ya Nah ini langsung kita berikan contoh Dengan angka yang sama Kalau tadi sebelumnya dengan bunga sederhana Nah sekarang kita hitung dengan bunga majemuk Nah apakah Seperti apa perbedaannya Nah diketahui Ya ini seperti yang sudah kita ketahui Di soal pertama tadi Bunga sederhana Bedanya kita pakai rumus Bunga majemuk Jadi nilai investasi pada tahun ke-12 Kita bernilai 69 juta sekian ya Berbeda dengan hasil bunga sederhana Hanya 40 jutaan ya Nah perhitungan bunga majemuk ini Sering kita lihat dalam perhitungan bank ya Kalau misalnya anda menabung Terus ada berbunga Tabungan anda Ini menggunakan sebenarnya hitungannya Hitungan bunga majemuk Berbeda dengan bunga sederhana Kalau misalnya anda meminjamkan uang Atau Bagaimana dengan Meminjam uang Atau meminjamkan uang kepada Keluarga atau rekan Bisa saja anda menggunakan bunga sederhana ya Karena dalam kurun waktu yang singkat Tapi kalau misalnya Sudah dalam kurun waktu yang cukup panjang Umumnya orang akan memilih Menggunakan perhitungan bunga majemuk Karena memang Ini Hitungannya kan Karena kita Akumulasi dari tahun ke tahun Ya Dan ada inflasi juga Yang akan kita pertimbangkan juga Dalam perhitungan Hal-hal semacam ini Nah apabila nanti Secara Kasus penerimaan bunga majemuk itu Secara kuartal Bulanan atau semester Nah ini beda lagi Perhitungannya Kita hanya tinggal menambahkan M ya Pada rumus Sebelumnya Dimana M ini Frekuensi pembayaran Penerimaan bunga Kalau misalnya bulanan Berarti M nya ini 12 Jadi dalam satu tahun Itu dia dibayarkan Berapa kali Berapa kali dibayar Bunganya Kalau misalnya di Bank Itu Bulanan ya Berarti Dia nanti Dibagi M Frekuensi pembayarannya Karena setiap bulan Ya Nah ini contohnya Dengan soal yang sama Dengan investasi 20 juta Kalau misalnya Kita pakai M Nya sama dengan 12 bulan Ya Dan N nya 12 tahun Di sini ya Nah ini hasilnya Lebih tinggi lagi Nilainya Akumulasinya Karena dibayarkan Setiap bulan Karena di bulan lagi Nanti-nanti Diakumulasikan Perperiode-perperiodenya Nanti diakumulasikan lagi Per tahunnya Jadi Dua kali Mengakumulasikannya Dalam bulanan Dan tahunan Gitu ya Bulannya dalam Satu tahun 12 kali Lalu selama 12 tahun Ya Dan beda Kalau semester Ini per 6 bulan Berarti M nya Ini 2 Mohon diperhatikan Itu ya Nah aplikasi Bunga Majemuk ini Juga digunakan Juga dalam Model pengembangan Usaha Karena nanti Bunga Majemuk ini Bisa saja kita Menambahkan Mengimprove Satu faktor Produksi ya Sehingga produksinya Dari tahun ke tahun Melihat Ada Terlihat Satu tren Sehingga Tren itu bisa kita Ukur Kira-kira Kalau misalnya Setiap tahun Kita menambahkan Faktor produksi A Kepada perusahaan kita Sehingga nanti Produksi kita Dari tahun ke tahun Akan Meningkat kapasitasnya Kira-kira Semacam itu Bisa juga kita lihat Dari pendapatan Penanaman modal Atau menambahkan Tenaga kerja Pada satu siklus Produksi Lalu nanti Di tahun ke depannya Bertambah lagi Kira-kira Berkembangnya Sampai Mana Nah kira-kira Dengan ini Ini kita dapat Menggunakan modal Pengembangan usaha Semacam ini Kan ini beda Dengan bunga tadi ya Ini bisa kita gunakan Daerat hitung Karena variable yang Bersangkutan bertambah Secara konstan Dari suatu periode Ke periode lain Kan kalau Trenggak kerja Kan gak bisa kita Pakai koma Kata konstan Dapat kita hitung Precisenya Tepatnya Kalau misalnya Mau nambah cabang Sekian nambahnya Berarti itu Dia gak berpangkat Tapi bertambah Secara konstan Nah ini Bunga majemuk Pada modal Pengembangan usaha Nah Ada juga Bunga majemuk Yang terkait dengan Nilai waktu Nilai waktu Dari uang Nah ini yang Compounding Interest factor Jadi kita bisa Mengukur Jumlah Satu Investasi Di masa yang akan Datang Berdasarkan jumlahnya Sekarang Kebalikannya Ada discount factor Bilangan yang lebih kecilnya Ini lebih kecil dari satu Jadi kita mengukur Bagaimana nilai sekarang Dari suatu jumlah Yang nanti kita Proyeksikan Dapat Didapat pada masa yang akan Datang Mungkin ini Pernah nanti Anda akan Mendengar Net present value Nah ini Seperti ini Nanti digunakan Pada Perkuliahan Studi kelayakan Bisnis Studi kelayakan Usaha Membuat Proposal Usaha Misalnya Anda Investasi Di tahun Ke 0 Tahun ini 20 juta Kira-kira Nanti Dengan Anda Berproduksi Lalu memperhitungkan Inflasi Menghitungkan Interest Kira-kira Nanti Di masa Mendatang Anda dapat Sekian ratus juta Tapi sekian ratus juta Itu kan berdasarkan Perhitungan Di tahun ini Jadi kita harus Discon factor dulu Sehingga kita Dapat Nilainya Di saat ini Jadi nilai Contoh Sekarang Lontong Nilainya Harganya Sepiring 10.000 10 tahun Kedepan Harganya Bukan 10.000 Tapi yang Berubah itu Bukan karena Lontongnya Mahal Tidak Tapi nilai Tukarnya Uang tersebut Uang yang Sebagai nilai Tukar Untuk membeli Lontong 10.000 Itu sudah Berbeda Nilainya Dikarenakan Ada nilai Waktu Dari uang Dan ini Biasa dipengaruhi Inflasi Dan interest Interest rate Nah ini Cashnya Dhani Meminjam Uang dari BRI Sebesar 5 juta Untuk jangka Waktu 3 tahun Dengan Tingkat Bunga 2% Per tahun Nah yang Ditanya Berapa jumlah Seluruh Uang Yang harus Dikembalikan Pada saat Dilunasi Jika bunga Perhitungan Pembayarannya Bukan Setiap Tahun Melainkan Setiap Satu Semester Atau 6 bulan Maka Berapa Jumlah Yang harus Dikembalikan Oleh Dhani Nah ini Perhitungan Contoh Perhitungan Bunga Majemuk Yang Menggunakan Frekuensi M Silahkan Anda Lihat Pada Rumus Jadi Yang diketahui P 5 juta Dan N 3 tahun Interesnya Itu 2% Nah Anda Sudah Dapat FN P 1 Tambah I Pangkat N Dan Nilainya Adalah 5 306 40 Saat Dini Mengembalikan Sebesar 5 306 40 Nah Jika Bunga Per 6 bulan Maka M Ada M Senilai Sama Dengan 2 Jadi Bisa Anda Lihat Dari Rumus Ini Dapatnya 5 307 600 Nah Selisihnya Itu ada 1000 Rupiah Selama Selama 3 tahun Jadi Kalau Misalnya Kita Meminjam Uang Uang Akan Lebih Enak Kalau Misalnya Tidak Dipakai Frekuensi Tapi Yang Seperti Ini Lebih Kecil Kita Membayarnya Totalnya Dibandingkan Kita Menggunakan M Jadi Ini Bisa Kita Perbandingannya 1 5 5 300 Ini 5 300 Nah Ini Bentuk Lain Dari Pemakaian Bunga Majemuk Dimana Kita Bisa Mengaplikasikan Deret Ukur Pada Penaksiran Jumlah Penduduk Atau Yang Biasa Kita Sebut Dengan Teori Maltus Nah PT Ini Sama Dengan P1 Kali R Pangkat T Kurang 1 Dimana PT Disini Jumlah Pada Tahun Ket Yang Ditanyakan Berapa Kita Taksirkan Jumlah Penduduk Pada Tahun Ket P1 Kita Simbolkan Sebagai Tahun Basis Dimana Kita Memulai Menghitung Misalnya Menghitungnya Kita Diketahui Tahun 1990 Sekian Juta Penduduk Itu Kita Bisa Mulai Dari Situ Sebagai Tahun Basis Sementara R Sama Dengan 1 Tambah R Disini Cuma Saya Persingkat Dimana R Disini Merupakan Persentase Pertumbuhan Pertahun Berarti Persentasenya Pertumbuhan Pertahun 25% Misalnya Berarti Itu 0,25 1 Tambah 0,25 Berarti R Besarnya Ini 1,25 Pangkat T Dikurang 1 Dimana T Ini Indeks Waktu Dalam Tahun Contohnya PT Berapa Dalam 10 Tahun Kedepan Dari Tahun Basis Berarti Disini T Nya Adalah 10 Disini Nah Itu Dia Pemaparan Terkait Penerapan Deret Dalam Ilmu Ekonomi Selanjutnya Anda Kerjakan Eksersis 05 Untuk Lebih Memahami Bagaimana Sebenarnya Penerapan Deret Pada Kasus Kasus Ekonomi Penerapan 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 Terima kasih.